Intro Bapak ibu itu, ini aku sih pengen tanyain sama bapak ibu kan Kadang-kadang setiap keluarga kan prinsipnya beda Masa? Tapi kalo aku tanya sama bapak sama ibu kan bapak ibunya Fuji Kalo ditanya Fuji itu kalo nikah bolehnya umur berapa? Nah kalo pertanyaan itu Kenapa kamu tanya di depan aku? Biar kamu tuh denger Harus gentleman kamu gak apa-apa tanya aja Gak apa-apa ini gak ada penyakit ya pak Silahkan jawabnya seleganya aja gak apa-apa pak Siva gak usah ketawa Siva Ya jawabnya sepertinya antara kita dengan si Hatta Kayaknya sudah mencair juga ya hubungan dengan Maya Jadi kami sifatnya sekeluarga tentu Kalo baik menurut si Hatta Baik menurut Tori Baik buat sepuji Ya tentu Pantas kita mau sawarakan semuanya tuh Waduh Artinya pantas kita mau sawarakan tuh maksudnya ya Bisa diperbincangkan Bisa diperbincangkan Apakah akan kita tunggu dulu berkarir untuk setahun dua tahun Betul Atau bagaimana Itu kan pantas kita bicara Pantas dibicarakan Masalah kuliahnya bagaimana Masalah kuliah Sekolahnya Sekolahnya Atau karirnya bagaimana Itu kan pantas kita bicara Pantas dibicarakan Baik untuk dibicarakan Soalnya kenapa Ya kita udah mencair kayaknya ya Mak Udah mencair Jadi bagi saya sih orangnya Orang terbuka aja Orang gak susah-susah banget sih Gak saklek Iya Kita tentu Paling utama kepentingannya itu kan Kepenting mereka berdua Betul Asal mereka itu Nyaman Masa depan mereka akan baik Akan bagus sih Bagi Bapak sih Kalau kita lihat bersama-sama Kita tinjau dari segala segi Segala aspek Ya bagus Ya tentu Pantas kita bertukar pikiran Betul Jadi Nanti pokoknya ketika ada niat baik itu Aku pasti akan berdiskusi Karena kalau dia pasti gak akan bisa ngomong-ngomong Bapak Dia pasti gak bisa Dia pasti Pas pertama kali ketemu aku lumayan terbata-bata kan Kan dia ngomongnya sosok-sosok dewasa gitu kan Bahkan dalam hatinya tuh Dek-dek-dek Aku tau banget tuh Pertanyaannya berat banget Aduh berat-berat Ini pertanyaan terberat sih Yang Harlem Shake aku disini Tapi gak itu kan pertanyaan Tapi jadinya kita tau jawabannya 1-2 tahun kan Yang penting kalau seorang orang tua pasti Pengen anaknya pelajarannya bagus Karirnya bagus Hidupnya juga bagus Jadi Ya Mudah-mudahan mereka dalam waktu depan ini kan bisa saling berkenalan lagi Mbak ya Lebih dalam lagi Pasti si Hatta sendiri Pasti berpikir kesitu juga Ya pasti kesitu Ya istilahnya orang itu mau tak mau nanti Kan sudah jadi keluarga si Hatta Kalau si andai kesitu Betul Pasti Hatta memikirkan Baik gak buat adeknya Kan begitu kan Baik gak buat si ini Kalau si andainya baik Ya mungkin si Hatta untuk memutuskan itu Pasti berpikir-pikir juga ya Langkah mana yang harus diambil Ya bagi kami Kalau Hatta kasih kami suatu alasan Ya Nah kok gak masalah Oh berarti bebannya malah di saya nih sekarang Si Hatta iya 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 Pinter sih Pak Paisal ini Tapi ini Jawabannya keren loh Ring Jawabannya Jawabannya sangat menyenangkan aku ya Iya Karena kalau Torik ini Kalau lagi ditanya sama Fuji Oh nanti gak tau apa nanti Gak tau apa nanti Tapi pada benernya Jadi aku sekarang ngerti Dari dibalik jawaban Fuji itu Ada arti yang sangat mendalam Ya sayang orang tua dan lain-lain gitu Karena gini Ring Kamu kalau menikah itu Bukan hanya menikah kamu sama Fuji Tapi menikahi keluarganya Karena kamu bagian dari keluarganya Dan Fuji akan jadi bagian dari keluarga kita Jadi ketika kamu harus persiapkan itu Ya semuanya kamu harus ada sama galanya Iya Sama bapak ibunya sama keluarganya Itu yang memang pendewasaan yang sangat dibutuhkan kedua belah Iya Kamu berdua Iya Itu Nah sementara Fuji kan masih muda Betul Nah jadi kedewasaan itu perlu Betul Karena masih meledak-ledak takutnya dua-duanya kan Iya Itu yang sama yang mungkin aku pikirkan sama bapak pikirkan itu sama Iya Itu sih Jadi pendewasaan kamu nanti itu akan sangat diukur Iya Ya dan saya memang mencap jempol sekali apa yang disampaikan harta barusan Artinya pernikahan itu bukanlah pernikahan dua orang Main-main bener Iya artinya pernikahan hubungan keluarga juga Hubungan keluarga itu menikah Terjalin 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 itu Jadi banyak hal di belakang itu yang akan ikut Betul Jadi sebaiknya jangan dia memikirkan dia berdua aja Betul sekali Itu dia Nah kalau tentang perkembangan gala nih Lihat kan Kak Fuji kan sekarang udah sibuk ada torik ada ini segala macem Makin seneng kah atau jadi gimana nih Pak Oh sangat seneng banget Sangat seneng Dia perkembangannya itu kalau menurut saya sih Lebih perkembangannya itu dari umurnya Oh jadi lebih Lebih kecepatan otak juga lebih cepat ya Iya Perkembangnya Dikasih pelajaran apa tuh Sampai bisa kayak gitu Tapi aku ajakin ngobrol pakai bahasa Indonesia dia ngerti Pakai bahasa Inggris dia ngerti Ngerti gue udah ngerti Makanya aku kalau jalan sama Kalau jalan sama gal Belum diajarin sih Paling dia ngajarin Iya Karena dia nonton Youtube bahasa Inggris kan Jadi dia sering baca juga bahasa Inggris Jadi kayak Wah ini anak pinter banget ya Jadi aku kalau ngomong sama dia pakai bahasa Inggris dia juga ngerti Iya Di mana mata kamu? 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 Mata Kalau bahasa Padang ngerti gak dia? Hahaha Kayaknya bisa juga kayak Papa semalam ngomong Padang Lanjutin ikutin Bisa juga Pak Iya Ya pokoknya Dengan umurnya sekarang kayaknya perkembangannya bagus lah Bagus lah Nah Kalau yang terakhir kita lihat kan di berita nih Bapak baru selesai sidang nih Iya Iya Gimana Pak hasil sidangnya nih sekarang? Eh Sidang kita memang masih panjang lagi ya Mungkin makan waktu sebulan setengah atau dua bulan lagi Oh Jadi kemarin baru Apa Keterangan saksi ahli Oke Jadi insya Allah lah mudah mudahan Kalau menurut keterangan kemarin Mungkin hak perwalian Adalah keyakinan kita bahwa akan berpihak ke kita Eh Jadi harapan saya sih Ya janganlah diulur lagi selari pada sebulan setengah atau dua bulan nih Artinya sesuai jadwal lah Sesuai jadwal Sekarang suka ngaret Nah itu ya Jadi mudah-mudahan Soalnya kenapa? Kalau terlalu ngaret terlalu ngaret Takutnya tumbuh lagi masalah lain Tapi katanya dari pihak sana Absen panggilannya Pak? Eh Sebenernya untuk sidang itu Pihak yang Seperti orang tuanya itu Itu gak perlu hadir Karena pengacaranya dah Oke Udah hadir pengacaranya dah cukup itu Berarti dengan pengacara aja gak mengundurkan sidang ya? Enggak ada masalah Saya pun gak hadir juga gak ada masalah Yang penting pengacara saya kan hadir Pengacara kan sudah mewakili Tapi kemarin Bapak hadir ya? Saya hadir terus Luar biasa Berusaha untuk kooperatif ya? Ya Saya berusaha untuk hadir terus Soalnya ingin saya Memang saya ingin mendapatkan Apa yang pantas saya dapatkan Hak asuh ya? Hak wali Hak wali Hak wali Oke Jadi hak wali ini Akan ke Pak Faisal ya? Insya Allah Atau ke ibu? Iya sama Sama Tapi kalau misalnya nih Pak Pihak sana yang menang Mungkin gak itu? Harapan kita Kita gak berani-berani Andai kita inginnya ke kita Enggak Enggak Soalnya Kenapa saya berjuang sampai seperti ini sekarang Karena ada sesuatu yang Sulit saya untuk Menyenangkan hati saya itu Andai kata Si Gala ini pergi ke tempat lain Oke Jadi saya sepertinya Kurang nyaman ya Ada sesuatu kurang nyaman di hati saya Iya Jadi bagaimanapun Saya akan mencoba memperjuangkannya Ya sampai Ya sampai sekuat tangan naga saya lah Saya perjuangkan Ada berita juga katanya Bapak Dalam waktu dekat Akan memenjarakan seseorang Memenjarakan bukan sih Mungkin saya Ada Ucapan-ucapan yang sangat keterlaluan Menurut saya sih Oke Tapi dari pihak Bukan dari pihak Pak Sidodi Oh bukan Ya Pihak lain lah Pihak ketiga lah Oke Jadi Kurang berkenan lah Itu akan menjadi beban Di cucu saya Apabila dia sudah dewasa Keluarga Pihak keluarga kah Apa Oh iya Pihak ketiga lah Pihak ketiga Jadi itu Kata-kata itu mungkin Nanti akan menjadi beban Di cucu saya Sehingga saya Berkesimpulan Kami bermusyawarah Sekeluarga Ini harus dilaporkan Jangan dibiarkan Artinya harus diluruskan Hmm Jadi Mungkin akan saya Laporkan Tapi menyerempet-nyerempet kemananya Nanti kita lihat aja Kita lihat perkembangan Tapi mungkin menyerempet kemana-mana kali Oh Karena sebenarnya Bapak Isra kan Pemikiran jadi tambah rumpuk nih kan Ada mah toko Ada perdagangan Iya Sekarang ngurusin ini juga Gimana nih Bapak Jadi mengatur prioritas Waktu Bapak Gimana nih Ya untuk terakhir-terakhir ini Memang saya kesibukan agak berlebih ya Iya Sehingga Memang usaha saya sekarang Agak tinggal ya Tinggal Namun Sejauh ini Karena dengan Telepon Ya dengan HP ya Bisa lah saya Kendalin Cuma pengawasannya yang kurang Pengawasannya yang kurang Tapi Masih Walaupun saya gak ada Ada juga Masih lah Alhamdulillah sih Oh Jadi Setelahnya Udah pilot juga ya Udah ada Udah ada yang jalanin Udah ada yang jalanin Ya Insyaallah lah Semuanya Berjalan lancar lah Amin Kalau Kemarin kan ibu Katanya rumah Bapak Faisal Sempat didatengin tuh Rame-rame sama kuasa hukum Dari pihak Sebelah Itu rumah yang Di kontrakan Yang lama Lama Itu Bakal ada pindah rumah gak Atau gimana Ya Ya Kan sekarang lagi Kan ada rumah kemarin dibeli Oh iya Itu kan sedang renovasi Mungkin sebulan lagi Atau 20 hari lagi Mungkin selesai kali Baru pindah Jadi semua akan dipindah Dekat dengan rumah Bapak Ya Masih dekat juga Jarak-jarak Ya masih komplek yang lama Masih komplek yang lama Oh Cuman beda klaster Ya ya Jadi disitu mungkin Bapak Jadi bisa lebih Merhatiin Ya bisa Iya Jadi sekarang Gala disitu Lebih sering main nih disitu ya Iya Banyak yang nemenin juga disitu Iya Menurut Bapak sendiri sampai kapan sih Permasalahan yang Perebut asuh Gala Ini segala macem Ini Panjangnya kan ini udah panjang ya Pak ya Saya liat-liat kayaknya udah berbulan-bulan Berlarut-larut gitu kan Iya sih Udah 4 bulan besok lagi Udah 4 bulan gitu Sampai apa sih ini bakal Ya udahlah biarin lah Gala udah tenang Happy sama kehidupannya sekarang Berkembang gak usah Iya sih Kalau kita pikir Memang Persoalan ini sudah berlarut-larut ya Tapi bagi saya sih Andai kata Berlarut-larut sih Enggak begitu memusingkan Yang saya memusingkan itu adalah Mengungkap hal-hal yang tidak pantas diungkap tentang Almarhum anak saya dan Menantu saya ini Itu yang saya Kecewakan Artinya Fitnah-fitnah Tentang hal-hal yang belum tentu kebenarannya Yang diungkap Semasa almarhum hidup Walaupun sekalipun Semasa dia masih gadis Ya menantu saya Begitu juga Almarhum Pebri Walaupun masih masa mudanya Ataupun semasa dia sudah nikah dengan Panis Diungkap-ungkap hal-hal yang belum tentu kebenarannya Itu yang saya tidak senang Tapi kalau memang Persoalan ini mau panjang mau lebar Bagi saya sih gak ada masalah Saya akan coba mengikuti sampai dimana ya Artinya kemana pun akan saya layanin Akan saya layanin Tapi janganlah diungkap juga Janganlah diumbar Soalnya mengumbar aib itu Bagi saya sih Memang benar-benar Apa ya Menjijikan bagi saya Kenapa? Karena saya hidup ini Setelah saya Berumur sekian lima puluh lebih ini ya Saya hidup ini Enaknya memang untuk anak Untuk anak kita memikirkan lagi Masa kita buka aib anak kita ya Ya Allah Dibuka orang Betul Saya Ya kalau kita Nggak demi anak Rasanya untuk apalah kita hidup ini ya Untuk demi anak kita hidup ini lagi Kalau menurut saya Masa diumbar oleh seseorang Aib anak kita Bagi saya itu Sangat tidak menyenangkan Karena Makin lama Banyak aja gitu Yang mau nyari Nyari-nyari Nama gitu kan Bikin life Ngejelekin Bikin statement ngejelekin Iya Gitu-gitu ya Ya tapi kalau Mpamanya adalah Mpamanya yang mencari pansos kan Istilahnya ya Tidak ada masalah Tetapi jangan menjelekan Jangan menjelekan Jangan aib Jangan aib Jangan aib Jangan seuzon kepada orang Betul Belum jadi orang udah disangkut Salah lah beginilah begitu Dilihat dulu kenyataannya Berarti akan ada efek jerah ya dari Bapak Ya Insya Allah Insya Allah pasti Saya akan tentu melangkah Melangkah Agar Tidak ter Tidak makin banyak nih Ya agar jangan keterlaluan Jangan seenaknya ya Jangan seenaknya Pokoknya semua yang efeknya itu negatif banget ke cucu saya Yang nanti Takutnya cucu saya ini dibully apabila dia udah Tidak mengerti Katakanlah di SD SMP Dia sekolah Ya tentu akan berakibat bully kepada dia Kan Kasian Nah saya itu akan saya luruskan Tentu dengan jalur hukum kan Betul Supaya tenang juga dia kan Betul Luar biasa Ini kakek yang hebat loh ya Masih melindungi cucunya sampai hari ini Tapi Apakah segala nanti akan boleh tetap ketemu sama kakeknya yang lain Atau dengan penjagaan atau gimana gitu Sebenernya kemarin kemarin sih gak ada masalah bagi saya ketemu Malah kalau dia mau datang waktu itu Ya waktu itu kan memang dia pernah datang ya sebelum kejadian persoalan ini kan Gak ada masalah bagi saya sih Saya memang mengakui bahwa cucu ini adalah cucu berdua Gak ada masalah bagi saya Tetapi kalau diumbar juga Aim-aim dia yang belum tentu pasti Itu kan mengecewakan bagi saya Betul Jadi gimana nih apa dia menganggap Kalau kita menganggap seseorang itu sebagai cucu kita Ya kita lindungilah cucu ini Betul Masa saya aja yang melindungi Kadang hubungan keluarga Gak semuanya harus sama rasa sama rata Iya Kadang di hubungan keluarga itu Kita tahu keputusan terbaik Iya Untuk keluarga kita Tanpa harus Oh dia harus begini juga Iya Begini juga Itu aku akuin sih Even kita di Maksudnya Aku sama orang tua sama adik-adikku juga begitu kan Ada memang yang Anaknya harus Misalnya sama bapakku disana Iya Tapi ada yang harus di Jakarta yang Iya Mungkin ngelindungi keluarga dari jauh Iya Tanpa harus kita kesana juga Iya Jadi memang Kita dalam berkeluarga itu Gak semua harus sama rata sama rasa Iya Ada peran masing-masing Ada peran masing-masing Tapi yang paling utama adalah Moto kita adalah melindungi cucu ini Melindungi betul Agar masa depan itu jangan sampai korban Betul Bagaimana rasanya hidup dibully ya Dibully di SD kita dibully di SMP SMA Mentalnya ya Kalau benar-benar semuanya ini nanti tidak saya luruskan ya Itu untuk menjalani hidup aja bagi cucu saya ini mungkin akan berat Saya khawatir saya Hmm Kalau orang mengatakan beginilah Begitulah Kan banyak dimensos ya Yang kadang-kadang saya sendiri mendengarnya benar-benar kesal ya Memarah bagaimana ya Hmm Jadi itu yang akan dilalui oleh anak saya Bully itulah yang saya khawatirkan kepada cucu saya ini Masya Allah Itu memang Berat Berat Itu harus dijaga Jadi harus dijaga Jadi harus dijaga Mau berantem kita tidak ada masalah Tapi jangan kita cucu kita jangan sampai korban Betul Artinya mau Mau naik ke ring kita sekarang berdua Ayo kita berdua Kamu gitu ya Oke mungkin saya mau juga saya Tapi jangan cucu saya ini dibully Dibully-bully Jangan dijelekkan cucu saya Tapi kalau mau berantem saya layanin Gitu saya maunya saya Tapi yang penting cucu saya jangan di jelekin Jangan di hina Jangan di Dicari-cari Iya Itu yang Jangan dikasih beban dia buat masa depan Jadi beban itu yang saya takutkan Beban dia cucu saya ini untuk masa depan Nah begitu dia sudah tidak punya kakeknya Atau umanya Nah dia udah hidup sendiri Itu kan banyak juga persoalan-persoalan Kadang-kadang rasa ibah hati itu kan banyak ya Benar Mamanya begini begitu cerita orang Aduh Kalau yang kemarennya pemindahan makam Bapak udah lihat makam yang barunya Makam lama Makam yang kemarin Kan katanya mau dipindahin tuh makamnya Iya Udah lihat tempat makam yang barunya mau kemana itu Enggak lah kita gak ada Kita udah pindah bahwa kita gak akan memindahkan Oke Enggak ada kita Jadi sampai hari ini belum digeser ya Oh belum Ya mudah-mudahan Mudah-mudahan gak Kita gak ingin Kita akan coba bertahan Sesuai dengan hukum yang berlaku Tapi kalau untuk menabrak hukum tentu tidak Dan saya yakin percaya Bahwa pemerintah tentu tidak akan Begitu saja membicarakan untuk memindahkan makam Karena waktunya juga belum pantas untuk dipindahkan Kan baru berjalan beberapa bulan Ketika lah tiga atau empat bulan Sedangkan minimal setahun Atau bahkan sampai tiga tahun baru boleh dipindahkan Jadi insyaallah Mudah-mudahan hal itu tidaklah terjadi Tapi tuh kalau terjadi juga Ya tentu dia yang akan bertanggung jawabkan Kepada anaknya nanti Dan kepada cucunya Betul Iya itu aja sih Kemarin juga almarhum baru ulang tahun ya pak ya Iya Jadi kemarin nyekar ya kesana ya Iya saya nyekar Bersama Torik Bersama Torik Alhamdulillah ya Rick Tuh kamu kalau udah diajak tuh kamu udah dianggap Bagian loh dari keluarga Aku juga pengen Bang Atta kan udah kenal Bang Atta Udah kenal Dapebi Udah kenal Aku belum kenal Iya dia belum kenal sebelumnya Kemarin tuh aku sebenernya pengen Aku udah bilang lama sama Fuji kan Aku bilang kayak Sosoknya Dapebi sama Kavanis itu kan yang bikin Berwarna lah keluarga Fuji itu kan Iya Dari semuanya orang yang baik dan segala macam Pasti ada dari seseorang yang baik juga kan Aku pengen kenalan sama Dua sosok yang luar biasa itu Iya Jadi aku udah Kemarin sungkem aku malu banget Di depan Di depan kuburan aku Bukan siapa-siapa bukan keluarga Bukan cewek-siapa tapi Pengen kenalan gitu Yang pasti mereka berdua pasti bangga dan seneng Kalau kamu bisa bahagiain anaknya Anak gala Iya Jadi mereka pasti melihat tetep dari atas sana Oh nih Torik jagain gala Oh Torik bikin senyum gala Pasti mereka seneng Pasti Jadi kamu sampai kapanpun harus Tetep bahagiain gala Ya Pasti walaupun kamu gak kenal secara dunia Iya Dia pasti bisa Termasuk mensupport saja kegiatan Yang dilakukan oleh Fuji sekarang sama Padli Itu dia mereka sangat seneng-senah Kenapa? Karena itu kan memang didikan mereka dulu Mereka betul Nah apa yang menjadi didikan mereka itu Sekarang kan bisa dikembangkan oleh mereka Oleh si Fuji sama si Padli kan gitu kan Kemudian dibimbing lagi oleh si Torik Mereka sangat bangga disana Alhamdulillah Sangat bangga disana Terima kasih banyak Ibu Dewi dan Bapak Fahji Faisal sudah mau cerita cerita Banyak sekali yang saya sudah tanyakan Dari hal yang tadinya enak seru dipertanyakan Sampai yang geregetan si Torik sampai goyang-goyang ya Mungkin terakhir pesan nih Pak buat Torik nih Buat Torik biar abangnya juga denger nih dari bapaknya langsung Habisnya dari ibunya langsung Buat Torik terakhir sebagai closing nih Aduh Ya pesan saya paling kepada Torik Ya itu aja lah Ya karena si Fuji kan masih muda Ya didiklah Ya didik dan ajarilah Dan kemudian tentu dengan penuh kesabaran Arahkanlah kepada yang baik Insya Allah mudah-mudahan Kami juga akan mengarahkan Akan membantu Amin Dalam mendidik dan mengarahkan Luar biasa Kalau dari Ibu Ini seorang Ibu Yang melahirkan Fuji nih Ya kalau dari Ibu Buat tofu deh buat dua-duanya kalau Ibu Ya kalau menurut saya sih Ya Torik lebih bersabar aja Karena anak mama ini masih kecil Sama-sama Selalulah ngayomi gitu Soalnya si Fuji ini benar kan baru masuk Entertainment juga Jadi dalam Apa namanya dari Entertainment ini juga masih banyak belajar Iya Si Torik tolong bersabar banget Itu aja sih Aku ngomong kayaknya kalau untuk Untuk mendidik Fuji kayaknya jauh lebih hebat Bapaknya Bu Dewi Tapi aku Aku kayak rasa aku ada Tahu sedikit sebanyak yang bisa aku kasih tau ke Fuji Pasti aku kasih tau Dia juga banyak ngajarin aku juga Dari banyak hal juga Jadi Siap menjaga siap melindungi Wah harus Ya di semping itu kan Atta kan juga ada Oh iya Kalau aku Pasti aku paling ngomel sama dia pak Jadi tenang aja pak Dia lebih sayang sama Fuji daripada sama aku sebenernya Iya aku tuh Kalau dia Gak aneh-aneh aja Misalnya Fuji Aku tuh marah sama dia pak Ya Kamu inget pak Pak Faisal tuh gini loh Dia sampe diem aja pak gini Kamu inget ya Kalau ini jangan Jangan kelewat batas Jangan ini Saya marah-marah mulu pak Kerjanya sama dia Terimakasih banyak Pokoknya Saya seusaha mungkin Tetep Jaga juga Karena dia kan istilah adek saya Nama baik juga ada Semua punya nama baik Iya Itu yang harus kalian jaga masing-masing Itu yang dipertaruhkan Itu yang dipertaruhkan Attitude Apa yang kalian lakukan ke depannya Aku bilang sama dia Terus sampe apa yang stepnya ke depan Karena orang semua tau sekarang Hubungannya orang tau Iya Ketika ada salah Ini bahan buat semua orang Untuk Antem kalian Iya Inilah pacaran yang itu yang terakbar Iya Jadi Abis Karena aku sama Waktu aku sama Aurel Aku kan waktu deket-deket itu kan juga jadi heboh Hebo banget Itu aku cuman misalnya jalan berdua pengen kemana aja Iya Itu kalo ada salahnya kita jadi omongannya bisa dua bulan Waduh 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 Jadi, responsibel, tagung jawab, lebih tinggi lagi dari itu. Iya. Keluarga di tangan mereka. Keluarga di tangan kamu. Ini keluarga, keluarga Bapak Jemang, keluarga kita semua. Itu di tangan kamu berdua kalau salah-salah. Jadi kalau ada jelek, kamu berdua harus bertanggung jawab. Kita udah sama ya Pak Tos. Iya. Siap laksanakan. Cuma-cuma aku chat, Papa Icam. Oke, terima kasih semua. Terima kasih banyak Pak Haji Faisal. Oke, terima kasih kembali. Terima kasih doanya. Terima kasih semua supportnya untuk adik saya ini dan untuk keluarga kita semua. Pokoknya sayang saya sama Pak Haji Faisal, sama Bu Dewi luar biasa. Sama-sama. Kapanpun kita bisa bikin apa aja, bareng-bareng insya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.